Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anakku yang solid dan solihah Bagaimana kabarnya? Tentunya semuanya baik-baik Dan semoga keluarga yang ada di rumah Sihat semuanya Amin Oke pada kesempatan kali ini Kita akan belajar Ilmu Bajukit Tentang hukum bacaan Ilmu Mutajan Nisai Namun sebelum kita Memasuki pada pokokan tadi Mari kita buka Terlebih dahulu Baca doa bersama Sikap berdoa Before Mr. Al-Fatih Kita berdoa bersama Together Bismillahirrahmanirrahim Oke selanjutnya Kepada anak-anak yang solid dan solihah Silahkan alat tulisnya dikeluarkan dan disiapkan Sebelum kita memasuki pada pokok materi Bapak akan menjelaskan terlebih dahulu Tujuan mempelajari hukum bacaan Ilmu Mutajan Nisai Yang pertama Memahami pengertian Ilmu Mutajan Nisai Tujuan yang kedua Mengetahui contoh Bacaan Ilmu Mutajan Nisai Dan tujuan yang ketiga Mengimplementasikan Dan membaca albuman Ato'i Anak-anak yang solid dan solihah Kita memasuki pada pokok materi Yang pertama Kita membahas pengertian Ilmu Mutajan Nisai Secara bahasa Ilmu berarti memasukkan Yaitu memasukkan Uruf satu ke uruf yang lainnya Mutajan Nisai Berarti yang sejenis Yaitu Sama makhluknya Tetapi bila sifatnya Jadi Ilmu Mutajan Nisai Antara Apabila Ada dua huruf Huruf pertama Berharukan sukun Atau mati Bertemu huruf hidup Bisa berharukan fatah Kasrok Atau domat Dan kedua huruf tersebut Makhluknya sama Tetapi sifatnya Berbeda Oke Anak-anak yang solid dan solihah Selanjutnya Kita membahas tentang Huruf hidup Mutajan Nisai Yang pertama hurufnya Tak sukun Bertemu huruf tok Yang kedua Tok sukun Bertemu huruf tak Yang ketiga Tak sukun Bertemu huruf da Yang keempat Yang keempat Dan sukun Bertemu huruf tak Yang kelima Langsuk pun Bertemu huruf rok Dan yang keenam Dan sukun Bertemu huruf dok Oke Selanjutnya Bagaimana cara Bacanya Yaitu Memasukkan huruf pertama Ke huruf kedua Menjadi Satu huruf yang Bertasdin Agar lebih faham Berapa kasih Contoh Contoh Bacanya Yang pertama Contohnya Tak sukun Bertemu huruf Tok Lafadnya seperti ini Cara bacanya Polak Tok Iva Jadi langsung Masuk ke huruf dua Lepak ulangi lagi Polak Tok Kifah Oke Contoh yang kedua Dan sukun Bertemu huruf dok Nah Kalimunnya seperti ini Cara bacanya Idgotamu Lepak ulangi lagi Idgotamu Jadi Langsung Masuk Huruf yang kedua Oke Anak-anak yang Soli dan Soli Itulah tadi Materi Tentang Hukum Bacaan Idho Mutajanisan Semoga Apa yang kita pelajari Ini Bisa bermanfaat Bagi kita semua Dan tentunya Kita bisa Meneratakan Baik Saat membaca Al-Quran Atau tidak Hari Pertemuan ini Kita tutup Bersama Dengan Naqtati Bilhamdallah Alhamdulillah Di teladan Semua anak itu Hebat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!